Bukan mau mumbul Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Ketemu lagi dengan saya teman-teman ya Seperti biasa kalau gak panen masak Kalau gak masak berkebun Kalau gak berkebun berternak Kalau gak berternak mulih Oke teman-teman Siang ini saya mau bikin susu kedelai Tapi susunya itu Kedelainya saya rendam dulu Dan mungkin besok paginya Saya mau bikin Jadi itu memang harus direndam Satu malam Biar kedelainya itu empuk Dan besar-besar Oke teman-teman ya Jangan kemana-mana daripada kalian penasaran Ikuti aja bagaimana Cara aku bikin susu kedelai Ini sudah bukan pertama kali saya bikin ya Sudah banyak kali ya Oke Kak Popowis Sekarang Tak upload ulang Kedelai sama bikin Tahu telur Kendam Ini sudah Sudah gede-gede ya Dicuci bersih Sekarang kita blender Dan selamat menikmati 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 bisa bikin sedikit jajah juga boleh ya bikin satu gegem kalau untuk sendiri juga boleh ya ini saya memang sengaja saya bikin banyak karena barangkali saya mau bikin tahu telur ya itu saya simpen ya ini hasilnya oke teman-teman ya ini yang perasan ketiga ya jadi kalau masih seperti ini ini yang terakhir yang ketiga ini yang pertama yang kedua jadi ini nanti ini mau tak sendirikan untuk bikin tahu telur teman-teman ya karena ini encernya belum tak jadiin satu nah oke ini untuk persiapan buat tahu telur terus ini yang encer dijadiin satu ya guys nah ini saya masak yang ini dulu ya yang tidak pakai apa-apa ya maksudnya asli ini karena ini tak sendirikan buat tahu telur nanti jadi ini harus digoyang-goyang terus teman-teman takutnya nanti mumpul ya mumpul nanti habis nah sekarang ini sudah selesai teman-teman ya tinggal yang untuk susu kedelai ini banyak sekali ya ini bisa dibuat ide bisnis rumahan teman-teman ya biasanya dikasih rasa-rasa rasa paneli rasa muka ya pokoknya rasa-rasa itu yang di pasar itu ya saya enggak tahu rasa apa saja tapi saya lebih suka yang yang seperti ini ya asli itu enggak usah ada rasa-rasa ini harus ditunggui ya apinya pertama besar enggak apa-apa setelah itu sudah kira-kira mau mendidih dikecilin apinya takutnya nanti mumpul ya nah ini sudah mateng susu kedelainya sekarang kita ada persiapan untuk sarapan ya guys satu buat mas bujo satu buat aku karena ini tidak ada gula saya pakai ini ini saya pakai tropikan asli satu bungkus berdua saja karena suamiku enggak mau yang manis dia mau yang asli rasanya oke bisa disantat nih bisa diminum a few moments later monggo sarapan teman-teman nah ini susu kedelainya ini buat mas bujo nah ini ini telur saya sudah tak makan ini punya mas bujo karena tadi tropikan asli itu sedikit-sedikit ya karena ini mau tak campur dengan madu teman-teman ini kalau orang Cina bilang mandu mandu mawari ini guys bisa geden-geden nyepor nih nyepor nyepor monggo sarapan semuanya ini teman-teman sarapan sarapan ini buatanku ya mandu bakpo sama susu kedelain monggo sarapan ya bis saya kalau pagi itu sarapan gak banyak minum habis itu makan sedikit sudah oke teman-teman ya terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah nonton pembuatan susu kedelai atau taujang semoga kalian semuanya mencoba ya gak semuanya ya dari kalian kalian semua bisa mencoba dan ini juga bisa dijadikan bisnis sambilan bisa dijual saya pun juga dulu jualan jualan oke teman-teman terima kasih sekali saya ucapkan saya pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video saya selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax